Selengkapnya terkait rapat pembahasan format debat Capres-Capres 2024, kita menuju ke gedung KPU bersama rekan kami Anggita Maura. Selamat sore Anggita, bagaimana hasil rapat hari ini? Apakah sudah ada keputusan baru? Selamat sore Zila dan juga Pernisa, saat ini Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar rapat koordinasi bersama masing-masing tim sukses pasangan dalam membahas format debat calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan presiden di 2024 mendatang, yang dimana rapat ini pun dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat yang berlangsung tertutup. Dan rapat ini pun juga dipimpin langsung oleh Ketua KPU yaitu Hashim Ashari. Dan ada juga sejumlah perwakilan yang turut hadir dalam rapat ini, antara lain yaitu perwakilan Timnas Amin yakni Kok Kapten Timnas Amin Nihayatul Wafiroh dan Direktur Eksekutif Timnas Amin Zuhad Aji kemudian perwakilan TKN Prabowo Gibran yakni Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah dan Ferry Latuhihin. Lalu perwakilan TPN Ganjar Mahfud yang terlihat yakni Wakil Sekretaris TPN Hotasi Nobabna Baban, Direktur Muda Politik 5.0, TPN Ganjar Mahfud, Reyhan Nur, Andrianto, Chandra, dan Lisa Elvina. Selain itu, Ketua KPU Hashim Ashari mengatakan ada 5 poin yang akan dibahas dalam rapat ini, namun beliau belum membeberkan 5 poin tersebut apa saja yang akan dibahas. Dan saat ini pun kami masih menunggu hasil dari rapat yang berlangsung tertutup di KPU ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Zila. Baik, terima kasih Anggita Maura atas laporan Anda langsung dari Gedung KPU RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.